Pemirsa intervensi harga di pasar tradisional maupun pasar modern yang ada di Provinsi Jambi perlu dilakukan agar memastikan pasokan pangan terkendali, sehingga angka inflasi Provinsi Jambi dapat terus terjaga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, inflasi tahunan Provinsi Jambi perjudi 2023 sebesar 1,96%. Inflasi ini sangat rendah, bahkan jauh dibawah inflasi nasional yang mencapai 3,52%. Angka inflasi Jambi yang terjaga ini tidak lepas dari koordinasi pihak terkait seperti Pemprov, Pemkot, Pemkap, Bulog, dan lainnya yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Provinsi Jambi. Angka ini termasuk prestasi karena di tahun lalu Provinsi Jambi pernah menduduki inflasi tertinggi di Indonesia yang mencapai 8,55%. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Hermanto, mengatakan ada beberapa kunci utama untuk terus mengendalikan inflasi, salah satunya intervensi harga di pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern di Provinsi Jambi. Dengan intervensi harga tersebut diharapkan dapat memastikan terkendalinya pasokan pangan, sementara untuk Bank Indonesia sendiri berkontribusi dengan memberikan subsidi biaya angkut transportir pada gerakan pangan murah. Nah dari kami, dari Bank Indonesia tentu akan melakukan beberapa kegiatan program kerja berbunasi persinergi dengan TPID maupun juga Pemkot. Yang pertama akan melakukan yang namanya pengawatan koordinasi, baik itu lewat Tarakor ataupun High Level Meeting TPID di Provinsi maupun Kota Kabupaten, khususnya Kota Kabupaten yang dihitung inflasinya oleh GBS. Kemudian yang kedua adalah melakukan namanya gerakan nasional panggilan investasi pangan atau GNPIP. Akan kita berkuat di sekitar 2 dan akan kita lakukan eventnya itu di Agustus, insya Allah ya. Karena apa? Karena sebenarnya juga tadi itu ada Recibo Elino, sehingga kita GNPIP ini kita kencangkan. Sebaik itu untuk komoditas yang seperti tahun sebelumnya, untuk bawang merah dan cabai yang akan kita lihat terus, plus sekarang ini adalah beras, karena Elino akan berdapat pada beras. Tak hanya itu koordinasi tim pengendalian inflasi daerah harus lebih intensif. Kemudian Bank Indonesia, BPS, dan Disperindak juga harus melakukan penguatan koordinasi dalam konteks early warning data indikator, lalu melakukan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan secara masif. Kontributor BTV, Febri melaporkan dari Kota Jambi. Terima kasih.